Halo guys, apa kabar? Yuk ikutin perjalanan saya hari ini terbang naik Royal Brunei dari Hongkong ke Bandar Seri Begawan. Setelah selesai check-in, saya langsung menuju ke security check dan juga emigrasi. Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Sekarang saya lagi ada di Hongkong International Airport. Dan hari ini saya bakalan naik salah satu airline favorit saya, yaitu Royal Brunei dari Hongkong ke Brunei. Dan buat di penerbangan kali ini cukup spesial nih, karena Royal Brunei hari ini bawa Boeing 787 Dreamliner-nya buat rute dari Hongkong ke Bandar Seri Begawan. Dan saya udah gak sabar banget karena waktu tahun 2019 itu sempet mau cobain, udah beli tiket. Cuman ternyata Boeing 787-nya last minute change jadi Airbus A320. Dan akhirnya sekarang bisa cobain Boeing 787-nya Royal Brunei. Oh iya, hari ini saya terbangnya itu bakalan dua flight. Jadi sebenarnya rutenya itu dari Hongkong ke Surabaya. Dan untuk flight pertama ini dari Hongkong ke Brunei, itu saya terbang di kelas ekonomi. Dan buat flight kedua nanti dari Brunei ke Surabaya, itu saya bakalan terbang di bisnis class. Naik pesawatnya itu Airbus A320neo. Dan nanti kita lihat ya gimana pengalamannya terbang naik Royal Brunei dari Hongkong ke Bandar Seri Begawan. Hongkong International Airport ini merupakan salah satu bandara favorit saya, karena di bandara ini kita bisa dengan mudah untuk melakukan plane spotting dari area gate. Hari ini saya terbang dengan pesawat peregistrasi V8 DLC. Pesawat ini dikirimkan ke Royal Brunei pada tahun 2014. Saat video ini dibuat, Royal Brunei mengoperasikan 5 pesawat Boeing 787 dan juga 6 Airbus A320neo. Pesawat ini punya konfigurasi 18 kursi bisnis kelas dan juga 236 kursi ekonomi kelas. Saya hari ini duduk di kursi nomor 40K. Untuk kursinya sendiri cukup nyaman. Selain ruang kakinya yang sangat lega, sudah dilengkapi juga dengan headrest yang bisa diatur, serta layar in-flight entertainment. Di dalam kantung kursinya terdapat safety card dan juga terdapat headset yang dibagikan oleh cabin crew. Selamat menikmati! selamat menikmati 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 untuk tingkat keterisian kursi di penerbangan ini sekitar 95% di kelas ekonomi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cuaca di Hong Kong cukup berawan disertai dengan hujan selama take off pesawat mengalami beberapa kali turbulensi selamat menikmati koleksi konten yang ada di in-flight entertainmentnya lumayan banyak dan juga up to date cukup untuk menemani kita selama penerbangan touch screennya juga sudah cukup responsif selamat menikmati sayangnya di pesawat ini tidak tersedia fasilitas in-flight wifi semoga kedepannya semoga kedepannya semoga kedepannya Royal Brunei bisa menyediakan fasilitas ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak lama setelah take off cabin crew memulai pembagian makanan dan minuman untuk setiap penumpang di kelas ekonomi selamat menikmati di penerbangan ini tersedia dua pilihan makanan dan saya memilih hot meal berupa nasi goreng dengan ayam dilengkapi juga dengan dessert berupa kue coklat dan untuk minumannya saya memilih air mineral dan juga kopi dengan susu untuk rasa makanannya sendiri enak dan ayamnya juga sangat juicy kondisi lavatory di pesawat ini cukup bersih dan juga terawat penerbangan dari saatutos sesuatu itu setelah penerbangan selama 2 jam 30 menit pesawat murai menuruni ketinggian untuk mendarat di bandar Sri Begawan Selain mengisi flight lock, cabin crew juga memberikan saya souvenir berupa poskan Kembali ke tempat duduk masing-masing Pasangkan tali keridak Segakkan tempat sandar Dan pastikan meja Tempat letak kaki Dan monitor video auda Tersimpan kemas Kami perlu memperingatkan Bahawa penggunaan sebarang alat elektronik Termasuk telefon bimbing Adalah dilarang Kerana ia boleh mengakibatkan gangguan Pada peralatan Terima kasih kerana menonton! 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 Sebelum turun dari pesawat, saya sempat berfoto dengan cabin kru yang bertugas pada hari itu. Oke guys, itu tadi pengalaman saya terbang naik Royal Brunei dari Hong Kong ke Bandar Seribegawan. Di video selanjutnya, saya akan melanjutkan penerbangan saya ke Surabaya dengan Royal Brunei. Makasih banyak kalian udah nonton videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!